Karla Huta Bencana alam ini terjadi setiap tahunnya Sejarah mencatat, Karla Huta terhebat terjadi pada tahun 1997 silam di Riau dan Kalimantan Di tahun 2019 ini, Karla Huta terjadi dimulai pada Februari 2019 Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Luas Karla Huta di Indonesia mencapai 328.722 hektare Untuk mencari tahu penyebab terjadinya Karla Huta di Indonesia Kami menyemangi kantor BNPB dan berbicara langsung dengan Pak Agus Wibowo Jadi kebakaran hutan yang paling besar itu tahun 1987 Oh tahun 1987 1987-1989 itu paling besar Kemudian tahun 2015 Pada tahun 2015 itu 2,6 juta lahan yang terbakar Yang sekarang itu masih belum terlalu banyak Tapi 328.724 hektare Yang sekarang kan jauh ya Kemarin 2,6 sekarang 3,328 hektare Jadi ini memang bukan kebakaran yang terhebat Tapi ini cukup besar karena memang yang terbakar gambut dan hampir merata Dan menyebar asap kemana-mana Kenapa terjadi seperti itu? Yang pertama, kita memang cuacanya sedang kering Jadi tahun ini kita punya sedang mengalami namanya elino lemah Jadi masa keringnya panjang Jadi lahan-lahan tadi, hutan-hutan tadi pohonnya pada rontok dan kering Tadi kalau kebakar mudah sekali Apalagi bulan Agustus, September itu puncaknya musim kemarau Jadi sedang kering semua Rumput-rumputnya kering, pohonnya kering itu Kalau ada kebakar cepat sekali Yang kering tidak hanya di atasnya Gambutnya juga kering Jadi dua-duanya bisa mudah terbakar Yang itu pertama ya faktornya Bahwa musim kemarau panjang Lahan kering Pohon kering, gambutnya juga kering Kedua, masih banyak orang membuka lahan dengan cara membakar Jadi orang itu masih banyak yang bakar Jadi kalau di mana-mana bakar itu Rame-rame bakar kan susah dipadami Apalagi kedua, ketiga itu Gambut susah dipadamkan kan kebakar Jadi sudah banyak yang bakar Terus susah dipadami Yang bakar rame-rame Ya itu susah, jadi banyak sekali Ya itu yang menyebabkan kebakaran cepat serentak itu Ya jadi 99% kebakaran hutan itu disengaja Artinya dibakar Bukan karena alam, kena petir, kena apa Itu bukan seperti itu Tapi dibakaran itu Kerugianya Flora dan fauna kita hilang Karena dibakar semakan Hewan mati, ular mati, orang hutan mati Kan kerugian Kemudian ada asapnya Kena orang, kena juga Kena asap bisa Sesak nafas Udara jelek Pariwisata turun Penerbangan delay Ya itu namanya jod Dibet bencana karena ada kerugiannya Tahun 2015 221 triliun Kerugian negara Kapitan ini Kira-kira Sepertiganya Sekali 50 triliun Setelah mengetahui penyebab Karla Huta Kami meminta update Karla Huta ke Greenpeace Sebagai salah satu LSM Yang sangat vokal terhadap permasalahan ini Kemudian untuk kebakarannya Tidak ada yang cukup intens dan cukup parah hampir seperti 2015 Jadi jarak pandang juga mungkin sekitar 100-200 meter Kemarin saya di Jambi Semua orang pakai masker kalau keluar rumah Sudah jadi kewajiban ya bahkan beberapa masyarakat yang saya diskusi atau sempat ngobrol Ada yang sudah nggak ngelihat matahari gitu Dua minggu, tiga minggu lebih Jadi kalau ngelihat ke langit tuh matahari tuh udah nggak kelihatan Keliatannya abu-abu aja Dan jarak pandang cuma 2 meter Dampak dari Karla Huta ini pastinya sangat merugikan masyarakat dari berbagai aspek Namun sayangnya Pemerintah seperti tidak memberikan hukuman kepada perusahaan yang menyebabkan Karla Huta Data resmi pemerintah dari tahun 2012 hingga 2018 mencatat Terdapat 11 perkara perdata kasus Karla Huta Dan pembakaran liar dengan ganti rugi dan pemulihan lingkungan mencapai 18,9 triliun rupiah Namun faktanya belum ada satupun kasus Karla Huta yang dibayar oleh para perusahaan Nah kalau kita lihat lagi memang setelah 2015 Pemerintah sudah membangun badan restorasi gambut Kemudian ada upaya-upaya lagi Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkait perlindungan gambut Karena memang masalah kebakaran hutan itu biasanya terjadi di lahan gambut kan Nah tapi ternyata ada hal-hal yang masih kurang serius menguruti tanggapinya Salah satunya itu di penegakan buku Jadi banyak korporasi-korporasi yang memang ternyata masih membiarkan kebakaran terjadi di konsesinya Entah itu mereka yang bakar atau memang karena lahan gambutnya dibuka sehingga gambutnya kering Maka kebakaran di dalam gambut itu terjadi Nah kalau kita lihat itu memang sudah ada beberapa perusahaan yang dibawa ke pengadilan Oleh Kementerian Lukungan Hidup dan Kutandan Dan itu sangat kita apresiasi Tapi nyatanya setelah ada putusan pengadilan pun Sangsi-sangsi atau keputusan-keputusan pengadilan yang dikeluarkan itu tidak dijalankan Yang kita temukan itu sekitar ada 18,9 triliun rupiah Yang seharusnya dibayarkan ke negara oleh perusahaan-perusahaan yang dinyatakan bersalah Di pengadilan Pasti karena kebakaran 2015 tapi sampai sekarang itu belum dibayarkan Jadi walaupun sudah ada proses hukum Tapi efek jeranya tidak ada Tidak ada gitu Karena memang putusan pengadilan tadi tidak ditindakkan Melihat keadaan yang terjadi pada hutan Indonesia BNPB dan LSM Greenpeace tak tinggal diam Mereka berusaha melakukan aksi untuk mencegah dan menanggulannya hal ini Nah kalau Greenpeace kita itu punya tim cegah api namanya Jadi itu tim pemadam kebakaran volunteer Yang kita aktif sejak tahun 2016 Waktu itu kita sudah pemadaman di Riau tahun 2016 Kemudian di Ketapang, Huburaya Dan tahun ini kita di Palangkeraya dan Pulang Pisau Kita di sana tahun ini sejak awal Agustus Rencananya sebenarnya September Tapi kita majukan ke awal Agustus Karena masyarakat di Pulang Pisau itu Di satu desa namanya Desa Tanjung Taruna Mereka sudah kewalahan menghadapi api dari bulan Juli Jadi api di sana sudah mulai ada di bulan Juli Mereka cukup berat untuk mengatasinya Sehingga kira-kira kita bantu tim kita di sana Pemadaman bersama masyarakat dari bulan Agustus seawal BNPB maksudnya patah saat bencana Jadi saat bencana Jadi pertama BNPB akan memadamkan Karena ini disebut bencana Maka BNPB pertama nunggu status keadaan daurat Yang ditentukan oleh daerah dulu Jadi BNPB punya resource Punya tenaga Punya keuangan Jika daerahnya menyatakan status siaga daurat Atau tanggap daurat Nah ini daerah-daerah sudah menyatakan status siaga daurat Semua enam provinsi tadi menyatakan Setelah menyatakan Baru kita bisa turun Kita membantu Untuk itu kemudian kita Ini contohnya untuk yang di Rio ya Rio itu ditetapkan status siaga dauratnya tanggal 19 Februari Jadi artinya sebelum kebakarnya hebat Pemerintah Rio menetapkan status keadaan daurat Namanya siaga daurat Supaya siap-siap Supaya kita bisa mencegahnya Jadi langsung BNPB membantu mereka dengan memberi uang Bantuan namanya dana siap pakai Kemudian BNPB juga mengirimkan helikopter water booming Gunanya apa? Gunanya untuk jika terjadi kebanyakan kecil langsung dipadamkan Nah kalau di Rio itu sebenarnya kepadamannya kan dari Februari kan stabil, aman Pas waktu kering di bulan juri orang bakar semua Jadi kewalan gitu kan Istilahnya kewalan seperti itu Kita juga mengirimkan teknologi modifikasi cuaca tujuan buatan Jadi gambut itu bisa mati seluruh persennya jika kena hujan Nah makanya kita membuat tujuan buatan Ketiga kita mengarahkan tim namanya satuan tugas untuk penegahan hukum Jadi penegahan hukum tadi bertugas untuk kalau ada yang bakar ditangkap Diproses Kalau ada perusahaan bakar juga ditangkap juga disegil Nanti dituntut hukumnya Dibuktikan dengan Kalau dia bakar Kemudian ditutup bisa kena sanksi administrasi misalnya dicabut izinnya Kedua bisa minta tutup dan ganti rugi Karena dia membakar hutan merugian Ditantut ganti rugi berapa triliun itu Kemudian ketiga kita bisa tuntut secara pidana masukkan ke penjara Karena dia melangkar undang-undang ini di penjara Direktur perusahaannya atau pengurus perusahaannya Itu dari ketiga Kempat kita membentuk tim layanan kesehatan Jadi pemerintah Sementara pemerintah sedang berusaha memadamkan Kan masih masyarakat terdampak Yang terdampaknya ditolong duluan Dari tim kelihatan kesehatan Membuat namanya rumah singgah Rumah singgah itu masyarakat bisa bersinggah ke tempat tersebut Supaya aman Asapnya gak ada asapnya Jadi ruang tadi dibangun Ada AC-nya Ada pemurni udaranya Ada dokternya untuk berupat Ada obat-obatan Jadi masyarakat bisa istirahat Berupat di situ Sebesar apapun aksi yang sudah dilakukan oleh BNPB dan Greenpeace Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sejatinya yang mempunyai perang penting dalam pemberian izin Pembakaran lahan dan hutan Serta Menindak para perusahaan Yang kasusnya masih mangkir di pengadilan Dan tidak ada tindak lanjut Rumah kami Lalu kau datang dengan senjata Kau mulai takut kami Kami coba tuh pertahan Tapi kalian kembali Lalu bawa api Lalu hurmu janji Akan jaga kaum kami Lalu lihat yang terjadi Waktu kalian mulai ingkar janji Terlepas dari hal itu Kita sebagai anak muda masih bisa berpelan dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya Karla Huta Kami mengunjungi Tuan 13 sebagai salah satu musisi yang aktif menyuarakan tentang lingkungan hidup Mungkin buat ini sebenarnya mungkin yang saya ngomongin harimau Tapi sebenarnya konteksnya lebar banget sih Ini menyangkup semua satwa yang memang statusnya hampir punah Tapi kalau ngomongin binatang-binatang yang hampir punah Harimau ini punya fungsi yang sangat spesifik Dia itu predator puncak Yang mana kalau nggak ada predator puncak Binatang yang jadi mangsa ini akan ditambah banyak jadi hama Jadi bayangin kalau misalnya rusa atau kijang atau babi hutan terlalu banyak Akan jadi hama buat petani Pohon pun akan habis dimakan mereka Jadi kenapa aku ngomongin harimau Karena memang fungsinya sepenting itu di hutan Jadi kalau menjaga harimau menurut saya menjaga hutan Nah apalagi kalau misalnya kita ngomongin satwa di Indonesia Kita dulu punya tiga harimau, ada harimau Jawa, harimau Bali Dan sekarang tinggal harimau Sumatra Aku nggak mau nanti ngasih tau ke anak cucu Dulu ada luna harimau Sumatra terus buka Youtube Aku nggak mau kayak gitu Jadi isunya sepenting itu kalau buat aku sih Dan apalagi mungkin kalau kita ngomongin Indonesia Identitasnya ada orang hutan Ada harimau Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin Sumatra Kentolnya di harimau Dan kebetulan aku orang Sumatra Jadi kayak ada panggilan aja gitu untuk bersuara tentang isu ini sih Waktu aku mulai belajar tentang harimau Suatu hal yang aku tau bahwa harimau itu predator puncak Tapi makin aku belajar ternyata aku salah Predator puncak itu bukan harimau Tapi manusia Akhirnya kita yang bangsa mereka Jadi kita tuh segitu serakahnya sampai Habitat aslinya mereka kita hilangkan demi untuk pentingan ekonomi Tapi maksudnya kalau kita ngomongin pembukaan lahan Kita ngomongin berarti tentang lapangan pekerjaan Taruh lah kita bisa pembukaan lahan menciptakan ribuan lapangan pekerjaan Tapi jutaan kehidupan di masa depan yang mati gitu kara-kara itu Jadi menurut aku nggak fair aja gitu Aku sungguh sangat sebal sih kalau bahas ini kenapa Nggak tau seharusnya BNN yang masukin kebakaran hutan jadi salah satu narkoba baru Soalnya tiap tahun ada kita kayak kecanduan kebakaran hutan gitu Dan nggak pernah ada solusinya Kayak dari tahun 2015 presiden kita Pak Jokowi pertama kali menjabat Dia turun ke lapangan Dia bilang akan menangani hal ini Dia bilang dia akan mencobot kapoldanya Sampai sekarang masih menjabat kapoldanya Nggak ada hal konkret yang dilakukan sama pemerintah terkait hal ini Seharusnya dibanding pemberhentian harusnya pencegahan Harusnya izilahannya dipersulit Harusnya perusahaan-perusahaan yang terlibat pembakaran hutan harusnya ditangkat Ditutup perusahaannya Isinya diperketat Seharusnya seperti itu Jadi kalau misalnya dibilang pemerintah sudah turun tangan Emang sudah seharusnya Kita bayar pajak untuk itu Dan kita ini paru-paru dunia loh Banyak negara ngasih kita sumbangan untuk jaga hutan kita Tapi kita yang bakar sendiri Jadi aku nggak tahu ngerasa Kita aku ngerasa kayak Kayak kita rampok aja gitu-gitu Kita nerima uang parkir Tapi parkirannya kita sewain ke orang lain Benar-benar memang beberapa pelaku pembakaran hutan sudah ditangkap benar banget Tapi itu pekerja yang disuruh bakar hutan Yang nyuruh mereka nggak pernah ditangkap Tarik ulur ke perusahaan-perusahaannya pun nggak pernah dibeberkan secara umum Ada kemarin wacananya masyarakat meminta hak guna usaha pembukaan lahan tuh dibuka keumum dong Biar masyarakat tahu siapa aja Masyarakat nggak mau dengan alasan nanti ada ketidakseimbangan ekonomi lah segala macam Maksud aku dari tahun-tahun banyak banget KPK nangkep bupati, kepala daerah yang terkait kasus korupsi dengan pembukaan lahan oleh perusahaan Jadi mereka banyak banget kena kasus korupsi oleh perusahaan-perusahaan untuk membukaan lahan Jadi ini nih udah kayak mengakar gitu Ini bukan tentang perusahaan yang bongkar lahan Tapi ada pejabat negara yang dibayar disitu dan berhenti disitu aja gitu Nggak pernah kelar Kayak memang lahan basah banget gitu Kebetulan di lagu Leseror aku kerjasama sama WWF Jadi begitu aku bikin lagu tentang Arimau Aku datang kantor WWF dan ternyata mereka juga memberi respon positif Sampai akhirnya aku dan temen-temen sepakat bahwa semua royalty yang aku terima Dari lagu Leseror juga album, merchandise semuanya aku donasikan ke konservasi hutan sama Arimau Jadi aku mengajar temen-temen untuk bisa berpartisipasi gimana sih caranya bang Gampang banget lu dengerin lagu gua aja lu udah nyumbang buat hutan Lu beli merchandise gua lu udah nyumbang buat hutan Jadi maksudnya aku ngasih cara-cara simpel untuk temen-temen juga ikut andil dari apa yang aku lakukan sih Jadi outputnya adalah kita semua bergerak untuk pelestarian hutan sama pelestarian arimau gitu Kalau aku rasa itu dua warna yang berbeda ya Kalau kita ngomongin milioni yang salah tipis berarti kita ngomongin masyarakat Kalau pemerintah ya pemerintah Kalau kita ngomongin masyarakat aku rasa balik kayak yang tadi lagi Kita semua harus lebih bijak dalam menggunakan energi Karena ada harga yang harus dibayar disitu Kita ngomongin energi yang kita pakai dari listrik ada batu bara disitu Ada banyak orang yang meninggal karena batu bara ada banyak orang yang lahannya dijarah karena batu bara Kita ngomongin transportasi sekarang biodiesel bahkan pakai sawit Banyak banget pembukaan lahan gara-gara sawit Jadi menurut aku kita sebagai individu masing-masing lebih ya kayak Lebih sadar diri aja sih kalau memang lampu nggak dibutuhkan dimatikan Kalau belum terlalu panas nggak usah pakai AC Kalau mau kemana-mana bawa tumbler sendiri nggak usah banyak-banyak gunain plastik Hal-hal simple itu aja sih Sama kalau misalnya ada isu-isu yang terjadi kayak gini Ya bantu sebarkan lah Apalagi teman-teman yang punya impact kayak followersnya banyak Karena 10 orang dengan followers segitu yang nyebar sama 1 orang dengan kapasitas Kita ngomongin Reza Arab ya Dia kemana abis bikin campaign itu Itu aku suka banget Seorang Reza Arab melakukan hal seperti itu bayangin ribuan orang akhirnya notice sama isu Jadi seharusnya makin banyak generasi-generasi muda yang punya pengaruh Membantu menyebarkan isu ini sih Kalau pemerintahnya menurut aku harus lebih galak sih Karena balik lagi kita hidup nggak cuma di masa sekarang gitu Kita nggak mau di hit masa depan nanti cucu kita nggak punya hutan gitu Karena kalau kita menjaga hutan ya kita bisa hidup Kalau nggak ada hutan kita nggak bisa hidup sih Oksigennya dari mana lagi gitu Jadi kemana-mana kita bakal bawa tambung oksigen gitu kan lucu sih Apa yang akan kita jelaskan di generasi berikutnya bahwa Satu-satunya warisan yang kita tinggalkan untuk mereka adalah Hutan yang sudah punah Binatang yang hampir punah Hutang yang berlimpah dan budaya yang semakin punah Kita lupa bahwa kita semua terlalu berbeda Perbedaan itu sesuatu yang kaya bukan Harusnya jadi masalah lagi puncing lalu jadi masalah Kebakaran hutan pemerintah harusnya ambil tindakan Ini semua perlu dilakukan Karena kalau nggak kita nggak punya masa depan Terima kasih